Selamat siang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertama-tama saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Seperti biasa pembukaan dalam bulan puasa ini ya Semoga diberi kelancaran dalam menjalankan ibadah puasanya Lancar sampai akhir bulan puasa Semoga juga tetap diberi kesehatan Diberikan rezeki yang melimpah Amin Baik mas bro Siang kali ini saya akan nepati janji lagi Seperti saya janjikan kemarin Setelah saya Unboxing Terus saya rakit Dan sekarang Saya Mencoba bagaimana Hasil Suaranya Tentang ini ya Audio processor Audio processor Dan subwoofer Disini Seperti yang saya jelaskan di video saya sebelumnya Ini fungsinya Ini fungsinya hampir sama seperti tune control Seperti parametrik Cuman Dipisah Antara Channel A Channel B Atau Sisi kanan Sisi kiri ya Kalau Parametrik Atau tune control stereo Mereka langsung jadi satu Kalau Audio processor ini Dipisah Jadi Channel A Channel B Nanti akan saya jelaskan lagi Kegunaan dari Pemisahan Channel A Channel B ini Seperti juga saya Sampaikan yang kemarin Disini juga Sudah saya terangkan ya Di video saya sebelumnya Ada Frekuensi Level Button Pass Body Dan 8G Ini untuk channel A Sebelah sini ya Channel A Dan untuk channel B Sama Oke Untuk pertama Pertama-tama Saya akan Menunjukkan Bagaimana Cara Penyambungan kabelnya Baik Saya input Menggunakan HP Nah ini Kabel inputnya Dari HP HP outputnya HP keluarnya Ke input Nah disini ya Ini kabel ini Masuknya ke jalur input Input A Input Nah ini input A Yang putih Ini input B Oke Setelah masuk sini Keluarnya Out Outnya Audio Processor Nah ini ya Warna putih ini Tadi yang bening Dari HP Nah ini yang putih Sama merah Ini output Output Nah saya pakai kabel ini ya Ini kabel audio video Yang judul Nggak saya pakai Masuknya Ke power Ini langsung Masuk ke power Ya Benar Yang channel A Tadi warna putih Yang channel B Warna merah Dari power ini Langsung keluar Ke speaker Nah ini outputnya ya Ini speaker Ini saya pakai speakon Oke Untuk kabel yang ini Untuk channel A katakan Nah ini Ini ya kabelnya Saya menggunakan 12 in Kali 2 Ini ya 12 in Kali 2 Untuk yang channel B Nah ini Channel B Saya menggunakan Nah ini kabelnya Saya menggunakan 15 in Channel B ya Itu channel A Ini channel B Nah itu kabelnya Masuk Oke Langsung saja Kita coba Nanti sambil Saya jelaskan Kita nyalakan dulu HPnya Oke HP sudah menyala Kita cari lagu yang Tidak kena CR Susah Memang Untuk Menyoba Sering kena CR Kita coba Ini sudah saya nyalakan Tadi ya Kita besarkan Yang channel A Oke Yang channel A ini Saya gunakan Sebagai Mid Hike Mid Hike Jadi Sambil saya jelaskan Disini Disini Bottom saya matikan Bottom 0 Kasisi Ini ya Tiga ini Tiga ini Merupakan Pengatur Subboper Bus Untuk busnya Jadi ini saya matikan Saya pakai Tiga ini Adge Fase Body Jadi suaranya Seperti ini Tiga ini Tiga ini Tiga ini Tiga ini Tiga ini selamat menikmati tidak ada dengung banyak yang bilang kalau audio prosesor ini dengung saya merangkai tidak ada dengung bisa didengarkan ini suara kipas dari power di speaker tidak ada dengung oke ini untuk channel A sekarang kita berpindah ke channel B yang saya pakai 15 in untuk suara bassnya oke kita besarkan untuk mendengarkan suara rendah atau nada-nada rendah atau bass atau showover misalnya bisa digunakan headset ya jadi kalau mungkin terekam dengan hp tidak terdengar suara rendahnya tapi kalau pakai headset akan terdengar oke kita besarkan lagi selamat menikmati oke saya kecilkan lagi sambil saya jelaskan untuk yang channel B ini saya buat sebagai bass atau low ya disini bisa kita setel bisa dilihat disini frekuensi saya pakai level saya pakai bottom saya pakai ini juga saya pakai untuk menyelaraskan saja body saya matikan headge saya buka sedikit jadi suara yang terdengar hanya low tidak ada high oke kita ulangi ya lagunya ini suara channel B tidak ada dengung kalau dengung kalau ada dengung berarti ada kesalahan dalam perakitan mungkin kurang ground atau dari trafonnya mungkin bermasalah oke oke selamat menikmati oke itu suara channel B sekarang kita mixing dengan suara channel A terdengar sangat bagus sekali kalau menurut pendengaran saya jadi ini hasil mixing channel A sama channel B ada high ada low mid high sama low ya selamat menikmati oke saya kecilkan saya jelaskan lagi disini perbedaan perbedaan antara perbedaan antara parametrik atau tone control yang stereo biasa dengan audio processor plus subwoofer ya jadi disini bedanya kalau untuk parametrik suara antara kanan dan kiri keluarannya keluarannya sama jadi tidak bisa kita atur yang kanan untuk high atau untuk low terus yang kiri seumpama ya seumpama untuk yang kanan kita gunakan untuk high yang kiri untuk low kalau parametrik tidak bisa jadi keluaran dari parametrik atau tone control yang stereo itu sudah di mixing jadi satu jadi tidak bisa kita sendiri-sendiri seperti itu oke mungkin bisa dipahami antara perbedaan antara parametrik dan audio sub ya oke kawan oke mas bro cukup itu dulu semoga bisa dipahami mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah dan disini saya bukan bermaksud untuk menggurui kita disini untuk belajar bersama kalau ada yang salah mungkin silahkan di komen atau ada yang kurang jelas silahkan di komen di kolom komen ya oke saksikan terus video-video saya jangan lupa subscribe like dan share terima kasih untuk para subscriber yang telah mendukung saya sehingga channel saya sudah mendapatkan monetize baik itu saja terima kasih selamat siang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati